Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Lankaini, halo semuanya apa kabar Semoga kalian baik-baik aja Dan sehat selalu ya, dimanapun kalian berada Amin, karena kesehatan itu yang paling penting Dan nomor satu pastinya ya, pastinya dong Oke seperti biasa sebelum aku mulai videonya Jangan lupa untuk follow instagram aku Follow tiktok aku, like juga subscribe channel aku Tapi bagi yang mau aja Karena aku gak paksaan, kok kalian gak suka sama video aku Menurut video langsung disini banget aja Gak bisa ditonton, gak apa-apa Tapi bagi kalian yang mau, aku bener-bener Aku sangat bersyukur dan terima kasih banget Gak banget ya guys, buat kalian yang mau subscribe Dan yang mau nonton video aku Aku bener-bener sangat bersyukur buat kalian semua Yang mau ya guys Aku bener-bener bersyukur banget lah guys Pokoknya yaudah lah, kalau gitu kita langsung ada ke videonya Hari ini aku mau buat reaksinya dari Pikipik guys Yeay, sudah sekian lama aku gak buat reaksinya ya guys Hari ini akhirnya aku buat lagi Dan ini aku pilih videonya yang terbaru lah ya pastinya Video yang paling atasnya Bila ini judulnya Pernikahan itu salah Tandatanya gitu Gimana? Jangan ada pada penasaran Kita langsung aja nonton videonya bareng-bareng Kalau gitu let's get Mereka Ehm LeB Oke Content Crewsary let's gooo Sebelum video mulai nih ya Jadi video ini Ini yang bikin skip nih Enggak Enggak, enggak usah di skip Enggak, 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 enggak Cik, enggak, enggak, enggak Ga aku skip teman Oke ini lu pernah kelewat video cringe kemarin Coba lu nonton dulu di video kemarin Habis itu baru nonton ke sini Sudah siap semua layar-layar belakang Kalau udah pegal-pegal kayak gimana gitu, let's go kita ke video atau foto atau apa sih? Let's go! Video yang pertama! Lukan foto anjing. Maaf Agustus nggak ikut lomba 17-an, soalnya aku kalah dalam semua hal. Cah! Cah! Baru mulai dong nge-nge lo aja, kita bacain kononnya. Aku menang kalau soal kalah. Ya aku banget. Kakak tau dia, pokoknya dia balap terus juara anjing. Mungkin aku kalah dalam segala hal tapi aku nggak apa-apa. Akan terus ku jalani hidup ini. Si Abil ngomong nih. Si Abil ngomong apa? Kedua sama Mario Bros. Pasangan ini maling date. Astaghfirullahaladzim bego dengan mencuri helm motor di pinggir jalan. Bego-bego. Maling date. Baru sadar. Serius? Mana pacarnya? Maling. Ini nih. Ini di sini. Seolah-olah dia foto. Yang! 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 Yang pake helmnya ya? Oh, Maling helm? Doang. Udah lah. Hmmmm. Ini banyak banget yang harus dibahas banget. Kirain sama motor. Lu kenapa nyolong? Yang kedua, lu kenapa nyolong terus co-op gitu loh anjing. Siapa nyari partner maling. Astaghfirullahaladzim. ceweknya ga ilfil, malah nemenin jadi itu tuh ceweknya jual helmnya niang, kok disupport sih? aduh, masih banyak kak, beneran yang mau disupport kakak masih banyak jangan support kupat tahu lah, ga digunanya aja NANDOOOOOOT cewek ini berantem karena mempermasalahkan mantan cowoknya hmm mantan kamu bikin status, liat tuh dia biarin aja sih ih, kok gitu sih? dia terus mau diapain? biarin aja mau dibikin status, kayak mau dipacaran sama iya harusnya kamu tuh ngerosting, bilang dia tuh jelek bibirnya tuh miring, hidungnya itu nggak jelas muka itu tuh mudut banget, harusnya tuh kamu ngerosting kamu masih suka ya sama dia ya? eh, enggak, enggak ada aku rosting kamu masih suka enggak, enggak begitu maksudnya yaudah, yaudah sini deh aku ngerosting deh enggak, enggak, udah telat, 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 aku tuh udah ngira ya kamu tuh belum mukon dari matanya apaan sih? aduh cemburu, lihat tempat, tempat, mukanya cemburu apaan sih ya? tuh mukanya merah, mukanya merah kenapa sih mbak? mbaknya kan juga punya masa lalu gitu loh sama-sama punya masa lalu yaudah bikin itu jadi seru-seruan, jadi cerita gitu loh bukan malah yang kayak benci banget mungkin mbaknya baru pertama kali kali apa lu benci-benci masa lalu gitu loh hamilin aja bang biar nggak banyak omong ada loh, kucing loh tapi emang bener cinta cowok abis di orang lama yang enggak lah aja yang mana ada sih yang udah yaudah gua selalu bilang yang udah yaudah gitu loh pernah punya histori di masa lalu gitu nggak apa-apa, jangan malah kayak benci banget apa sih masa lalu yang buat lu kayak sekarang lu nggak boleh lupakan gitu ya barusan lihat video lain isinya cowok ini juga yang cowoknya nggak mau beli minum terasa cuma konten semua ya apa sih tapi ambil segala sesuatu ilmu dalam videonya gitu loh kalau dalam video itu nggak ada berarti nganggur ya mendingan Tiovi, istri nggak boleh belanja lebih dari 150 ribu alhamdulillah 145 ribu katanya guys apa apa alhamdulillah 145 154 1190 itu 105 ribu ya 40 ribunya rokok lu banyingan oh gimana 145 ribu sehari ya bangkrut lah pro kontra tapi emang kenapa dibatesin dani 40 ribu rokoknya oh sehari kalau sehari banyak lah kalau sikit saran gue kalau miskin nggak usah ngerokok kayaknya sebulan bener-bener lu semakin royal sama istri rezeki lu tuh semakin lancar biar kalau mau dengan plate gini gimana nggak seret terus kalau miskin nggak nikah yaa kalau miskin kalau miskin nikah jadi kaya kayak nggak percaya marriage gitu ini gara-gara kayak gini 150 ribu serum gua doang uh lah 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 standarku bepos lanjut jadi kisah nyata apa gimana ini? yang ketawa pakai emote ini stress lu sumpah maksudnya kan lucu banget kan ha? oh yang ngakak oh yang kalau ngakak tuh yang gini tau kalau emote ini apa? ah itu betul futsal kan futsal maksud lu sedih senang marah joke sama dengan emote batu nggak tau ya emote batu itu paling enak loh paling enak dipakai dimanapun meskipun aku belum pernah sih pakai emote batu ya aku pakai guys apa yang dia lakuin kita? di instagram story baru satu minggu ngekos cewek ini masak nasi nggak mateng-mateng guys serius mau tanya ini aku masak nasi dari jam 5 sore sekarang kok nggak mateng ya? cuma panas aja gimana biar mateng sampai kelaparan oh iya Allah iya apa sih? apa sih beneran? iya apa di plastik gimana sih? turunin iya kok bisa sih? pakai air nggak sih? gue gini-gini bisa masak nasi loh lu bayangin yang model begitu minta mahar 70 juta wah untung aku ya masih bisa ngasih tau kayak gitu jangan mateng ku sama warn jangan disini belajar masak nanti dia bikin marriage is scary waduh aku alpha woman kan? kan? akhirnya setengah aja setengah badan waduh anjing badan orang dewasa apa badan lu nih? lu bayangin dapet cewek modelan gini mintanya mahar gede berlindung dibalik kata realistis wah gue gak komen lah cuy gue udah sold out jadi udah lah kok masih ada yang gak bisa masak nasi padahal rice cooker tuh gampang banget udah ada tulisan kan disitu cooking artinya memasak gue yang sedari kecil dimanja aja kelas 5 SD udah bisa masak sendiri karena gue mau belajar lihat terus pahami itu loh ambil esensi dari setiap perubahan wah kenapa? beruntung banget cowoknya dapet support system dari ceweknya wah terlalu semangat wah iri loh yang gak punya support system wah iri loh wah itu sih itu mamanya aja sampe bingung ini iya bener sampe bukan videoin yang lagi lagi ngapain dah itu lagi lomba kali ya chill sampe ke videoin mereka guys apa sih cowoknya lagi lomba apa lagi tenggelem hahah dia kan bingung kan ini kan empang kayaknya tenggelem kalo emang video bantu kami juga untuk mengerti videonya gitu betul loh support system bukan dark system iya cuman jangan terliyandi dark system aja teman cowoknya itu cewek lu bre cowoknya bukan aku support untuk dia tapi dia tidak menganggapku mbak disebelahnya bingung atau malu mbak gue jadi mbak yang sebelahnya gue mundur gue cabut gue bener gak bisa banget nih pager kayu bisa santai gak pager kayu marriage is scary suami terekam scroll cewek seksi saat sedang bersama anak dan istrinya oh my god cabar pelan-pelan jangan di trigger dulu iya aduh bahaya nih tapi ini katanya emang cuman konten doang sih terus kalo istri yang lihat cowok-cowok korea marriage is scary guys, cuman ya ngomong yang ini asal anak coba tempat umum oh stok bener itu sebenernya pasangan halal suruh aja bingung lu pake bodi di kamar bang private lagi udah nantiin orang lain wah ini kemana-mana sih tapi bener giliran coba lihat cewek seksi gak boleh giliran cewek lihat cowok korea kok pada bawa-bawa kita yang suka lihat opak korea woy kita demen karena mereka punya bakat bener juga mereka bisa ngedance tapi tetap terpancar aura cowoknya mereka bisa acting juga bagus banget sampai karakter mereka hasilnya juga bagus jadi kita lihat pake napsu ini memang saya tinggalkan teribanya kok yang hasilnya kayak gitu ini kemana sih pake nganjing oke pasangan ini mewujudkan satu per satu keinginan ini contoh bagus banget haroke udah ya kayak gua gak siap sama slide terakhir pasar malem udah taman bunga udah oke sunset udah oh bagus nih sunrise udah siap-siap siap-siap pameran udah lebaran diri fitri plus adha udah kira-kira apa yang belum ya adegan nginx yang belum berending terus kata ekste hamil yang belum yaa nikah dulu nikah hamil hamil gitu kan gak yang gimana dong aduh belum di gesper bapak percuma lu ngomongin di gesper bapak disentil sama anak sekarang udah gak bisa anak sekarang tuh gak udah nyantai banget kelemer genzi putusnya belum wah apaan sih irek yang sunrise itu nginep apa tewe subuh der uuuh uuh hati-hati banget nih kalo begini artinya sudah dius standar tiktok ya niat mau sharing kebahagiaan malah kena lagi dada tinggal disiksanya doang yang belum hmm oh ini heboh banget kok disiksanya alasan olahraga golf permainan orang kaya stick setara beli rumah wuuh iya bener emang 525 juta ya iya bener iya bener iya bener nih yang mending-mending pasti gini gua mendinganin mendinganin kita bacain beli stick 500 juta dapet koneksi buat join rekanan distribusi pengadaan anggaran 30 miliar betul jadi 500 juta itu murah banget sebenernya ya deh ya yang bikin mahal lapanya dare pasti material ya kayaknya gate-gate 002 yang mahal itu koneksinya iya ya jujur ya belum pernah gua main golf gitu siang sama relasi gitu gua penasaran sih gua gak mau judge langsung kayak anjing mahal banget nih stick ya gak juga kita gak tau ada udang dibalik-balik kan bukan untuk kaum undang-mending ya sama kayak katharsis semarin berhasil kita solve jerisi terbaru kita dan jangan lupa juga buat lu tetep follow tokopedia-nya katharsis atau follow katharsis empire katharsis empire disana kata ntar aja deh lu follow aja dulu deh gua kenan banget deh lanjut nih guys gua udah liat kesialan gua tau banget nih gimana sih maksudnya dapet lagi itulah usaha tidak pernah mengihati hasil ini sekakak ini dapet dia tapi esensi dari video ini tuh kata si undi warian tuh kalau konsisten terus pasti bisa manfaat berbukti lah kan yang gak konsis ya susah apalagi 2024 ah gak relate makan mah yang sederhana aja yang penting sehat dan bergizi waduh depok anjing emang dimakan lu tau jorok kayak sih ini gua ikan kuman 4 sehat 5 juta lebih tuh hehehe lanjut 4 sehat 5 juta lebih waduh waduh hati-hati bro itu bukan makanan soalnya takutnya nanti malah sakit perut soalnya kemarin tetangga aku makan kayak gitu berbat muah gak lehargane gue sih gak ngerti udah kelabaran deh lah iya lah guys yang mau dimakan senar jepit mas langsung diingin action jangan panas ketika semua fitur lu pake oke oke ngerti gue mas itu berarti kok langsung dari aja pangan nih pangan nih gak penting gak gak pada tempatnya anjing gak ngerti aku sebenernya apa? hhahaha oh 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 iya, aku gak ngerti ini bakso nertnya editris 1 tau bakso eddy, baksonya pro keren tuh deh editnya tuh biasanya kebanyakan orang tuh yang sesuai-sesuai kan dia kayak, ah, bodo amat gue mau masukin semuanya anjing makanannya makan, Pak Eddy maksudnya, Rezara Hardian lewat ini enggak, ini yang pertama lucu banget sumpah nih sama saya, ramadhan ya di Nugro Club sama saya, ramadhan ya di Nugro Club dang, masuk yang baru anjing empuk dan kakinya ada dua apa sih? ngetawa aneh absin yang kejumatan norpil patah kaki obet kristen klo hymen, ini bacanya himan tetep apa hymen kristen pander kristen agung musafir sedang dalam perjalanan oke gung, alvin tetep jangan mau ketoprak hyrule ketiduran hyrule ini kami ya itu kita bacain di komennya si agung perjalanan sejauh apa der? nah ini pertanyaan nih ya agung kira-kira gimana ya, musafir itu kan berarti kan yang jalan-jalan jauh gitu kan ini grup apa sih? ngetau, hyrule on sale ini alvin di janji surga malah milik toprak vin lanjut kamu pilih yang mana? paha atas, dada, paha bawah, sayap masih gak bisa dada ini paha atas loh iya loh, jadi dada sama paha itu menurut gue sama bener enggak paha atas gua paha atas gua buru-buru banget sih kening dulu aja apaan sih rendi anjing buru-buru banget sih kening dulu apa sih dada sih apalagi dada ini gak jelas lanjut ah ini konten sengaja buat kiki sedikit sedikit lihat ya, tiba-tiba tengah malem mengajak muter-muter gak jelas ini mereka ini mereka makan makan-makan pinggir asal teangat ada dia lagi main game lagi btw kok kebalik ya biasanya hehehe 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 mantap mantap abangku gua gak apa-apa nungguin dia nungguin dia lose dulu gak apa-apa respect si bapaknya so sweet banget ke anaknya aduh aduh anjiiis emang iya tidak ada makan malem yang gratis oh iya iya lah iya bayar lah iya lah bayar lah iya bayar orang lele dari mana? kalau dari mana? yang lu minta supaya di gorengi dari mana? kalau lu gak bayar hehehe anjing rumpi maksudnya emang ada ya warung pecel lele jualan epon? dikasih norak dikasih tau kan abis ini mereka ngapain? iya pulang lah iya lah iya lah atau main game pulang pulangnya enggak cewe kalo first date naik ini mau apa sih? apa isi apa? isi lobster apa sih? bayar parkir termasuk lobster atau mobil mobil mau lucu banget iya gak mau lobster loboot kapan sih? kena anaknya ketinggalan nih jalan-jalan dikasih hp nanti main game-game gak jelas gak dikasih hp gak bisa telepon ibunya kasih si adek pas balik ibunya malayu naik teriak deh, teriak iya, keadaannya tuh kayak ibu gitu jadi kayaknya perasaan gitu anaknya keadaan di sekolah lanjut film apa yang pertama kalian ingat pas liat video opening ini? hmmm banyak lah apa ya? salah gimana bos spiderman toby di trans TV dan global pada zamannya yang bioskop itu jam 9 gitu anak jalanan dan ganteng-ganteng sering enggak, enggak hotel trans pelpania anjing kaget gue bacanya kaget trans pelpania lanjut alasan kenapa gak boleh terlalu percaya omongan cowok ini sudah matang ini sudah merah semangkanya bohong lapeng kecil seperti ini isi dalamnya sudah matang sudah merah kalau kalian enggak percaya langsung saya bolah, oke? enggak percaya berarti matang nah, kuning kan kuning ya apa itu semangkannya kuning saya coba raya Aceh minta maaf atas kesalahan warnanya teman-teman. lanjut. shock. ketika ditanya apa penyesalan terbesar kamu dihidup ini dan banyak yang menjawab menikah? yoong, enggak dong. oke, apa penyesalan terbesar kamu dihidup ini? menikah, 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 menikah. gua bukan aku nakutin nih, gua juga pengen tau kenapa kok jadi menikah, menikah. gila, maksudnya komen semua kayak gitu, parah, parah. menikah, 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 menikah. menikah dengan orang yang salah, tapi aku tidak pernah menyesal mempunyai tiga orang, anak laki-laki yang kuat. menikah dengan orang yang salah. ini konten cringe tiba-tiba menjadi pikir bantu ya. menikah, andai waktu bisa diputar kembali, aku nggak memilih untuk menikah. ya Allah, si sakit itu. ini 17 Agustus. maaf sih, nggak mau lomba aja. menikah di usia muda. aku tidak pernah menyesal atas apa yang sudah aku lewati, karena berkat mereka semua bisa menjadi aku yang sekarang. ini teruntuk buat orang-orang nih, cewek cowok yang kayaknya benci banget sama masa lo ini, berlebihan ini. kenapa nggak damai aja gitu loh. standar tiktok, woblok, woblok. tuh, standar tiktok lumayan aneh. bener, bener. orang mah standar yang bagus tuh standar 2, kalau mau cuci steam, tau nggak lu? itulah mengapa kita disuruh menjauhi tiktok. bahaya, jenis. lu dikontrol sama algoritma tiktok, bahaya dah. bahaya, mah ada. main-main bentar, nggak apa-apa dah. cuma kalau main mulu, mah kagak kayaknya. gue tapi suka sama komennya Firly Cahyani, tau nggak sih? apa nih? itu dia. hei, emang ada yang bukan dengan sadar tau betul bahwa kamu menikahi orang yang salah? saya pikir sebelum pernikahan rasanya she atau he is the one. nggak ada yang tau dia tuh salah benarnya buat kamu. karena sebelum menikah, banyak faktor yang membuat kamu berpikir dia lah orangnya. ini cakep nih. misal, lama pacaran udah saling tau keluarga, tau masing-masing sifat. dan asal kalian tau ya, ketika menikah, ya tekanannya beda lagi. suami atau istri menekan, ditekan oleh banyak faktor. yang mana membuat masing-masing ngeluarin lebih banyak sifat terpendam. ketika itu terjadi dan sesuai sama mau kamu, kamu bilang menikah dengan orang yang salah. nggak ada yang bisa menuhi semua ekspektasi kamu. buka mata dan terima konsekuensinya. itulah kenapa menikah adalah ibadah seumur hidup. oh my. bener. F yudah. respect you got my respect brother. eh eh eh. tapi bener ya cuy ya. gue ngerasain sendiri ini sebagai the nikah guy ya. ketika hari pertama gue abis menikah gitu, hari pertama gue setelah nikah tuh emang pacarnya kayak nggak kepake gitu loh cuy. jadi semuanya tuh kayak baru tau gitu loh kayak sifat asli dia apa segala macem. nah itu tuh bukan buat diseselin gitu anjing. itu tuh buat dicari konklusinya gitu loh biar nggak kayak gitu. tapi bareng-bareng gitu. ngerti nggak sih? ya kan lu sama gua gitu. gua mau begini tong. lu mau bagaimana dek gitu. mungkin lebih tepatnya menikah dengan orang yang salah. menikah menyenangkan guys. seru jangan takut nikah ya. bener. alhamdulillah aku nggak ngesel sama sekali. karena kehidupan lebih baik setelah menikah. Masya Allah. tabrak Allah. lu percaya apa nggak nih? ini gue ngomong ya. rezeki nikah tuh ada sendiri. rezeki anak ada sendiri. gue sudah mengalami itu sendiri. terserah lu mau percaya apa nggak. tapi itu emang ada sendiri. percaya-percaya. jangan ngikutin kata orang. orang tuh nggak akan biayain nikah lo. jadi ya udah nggak usah. jangan kemakan omongan tiktok. orang tiktok adalah kasta terendah sesuai. oke habis. selesai cuy. konten cringe kali ini gua nggak ngerti ya. konten cringe itu dibuat untuk keresahan-keresahan yang tadinya receh. tapi kayaknya konten cringe kali ini sedikit bisa dibilang sensitif ya. tapi gua rasa ya apa salah juga. kita sekali-sekali bahasin yang terjadi. kalian aja komen di bawah. nanti gua bacain. bagaimana sebenarnya pernikahan tuh kayak gimana gitu. karena memang Indonesia terbukti sekarang sudah menurunkan standarisasi pernikahan. yang artinya sudah semakin dikit anak-anak baru yang baru lahir maksud gue. yaudah next kita bahas Agusus-Agususan karena kita lomba-lombaan ya kan. yaudah segitulah untuk video kalian. till next time. peace out me. bye. mudahan guys seru banget kontennya. lucu banget sih. kayak lucu banget ya. apalagi yang ituan tadi yang apa giliran laki-laki nggak boleh scroll-scroll cewek-cewek seksi giliran cewek-cewek pada nonton kpop. boleh guys ya. kan ada yang kayak nggak pake baju juga tuh. nyombongin six-pack gitu kan sama aja ya. komen-komenannya pada bener lagi setuju itu aku. kayak mengenai aku juga guys. yaudahlah kali gitu segitu aja. reksin aku tuh pikipiknya. ini bener-bener kayak lucu banget sih. aku sampe nangis. ini cringe dan unexpected juga. banyak yang ada beberapa yang kayak nggak kepikiran juga. ternyata kayak gitu. jadi ini kayak gabungan sih. kalau menurut aku. jadi keren lah. lucu banget. yaudahlah kalau gitu segitu aja. reksin aku hari ini untuk pikipiknya. seperti biasa. semua aku dan videonya. jangan lupa untuk. follow instagram aku. follow tiktok aku. like juga subscribe channel aku. tapi bagi yang mau aja. karena aku nggak maksa. dan kalau kalian nggak suka sama video aku. ini ya videonya langsung di skip aja. nggak usah ditonton. nggak apa-apa. tapi bagi kalian yang mau. aku bener-bener akan selalu bersyukur. dan berterima kasih banget. thank you banget yang udah menonton. dan juga udah mau subscribe channel aku. aku juga bener-bener berterima kasih sama kalian semua. yang selalu support aku. aku harap kalian selalu support aku terus. agar aku juga semangat terus buat kontennya ya. yaudah kalau gitu segitulah aja video aku hari ini. Assalamualaikum dari semuanya.